Mari kita kembali lagi membahas dalam sistem pengendalian manajemen Nah kali ini sistem pengendalian manajemen akan kita kaitkan dengan etika Nah seperti kita pahami bahwa dalam sistem pengendalian manajemen itu Kita berbicara tentang 3 masalah Lack of direction, lack of motivation, dan personal limitation Yang mana semuanya berkaitan dengan human behavior Jadi ada aspek keperlakuan terhadap orang-orang di dalam organisasi tersebut Untuk mencapai sebuah tujuan, tujuan perusahaan itu tentunya ya Dengan adanya strategi dan kemudian harus adanya pengendalian manajemen Sehingga strategi tersebut dapat berjalan untuk mencapai tujuan perusahaan Ketika kita bicara tentang etika di dalam sistem pengendalian manajemen Berarti kita bicara tentang perilaku Sebuah keperlakuan, aspek perilaku di dalam organisasi Ya perilaku siapa? Ya perilaku orang-orang di dalam organisasi tersebut Bisa dalam jajaran staff, supervisor, manager, direktur, dan seterusnya Nah, di dalam etika kita berbicara hal yang terkait dengan baik atau buruk Nah, bukan benar atau salah, baik atau buruk Jadi kebaikan-kebaikan yang dianggap oleh individu itu sebagai baik Kemudian menjadi kebaikan bersama dalam sebuah komunitas, kelompok Nah, kebaikan-kebaikan tersebut dianggap menjadi sebuah standar yang disebut dengan kebenaran Muncullah aturan, norma, undang-undang Nah, itu dari basicnya adalah etika Jadi etika itu adalah baik atau buruk, kebaikan atau keburukan Yang dipahami sebagai nilai-nilai yang oke Kemudian dianggap menjadi sebuah standar Yaitu namanya aturan atau hukum ya Nah, kalau kita bicara etika, tadi saya sudah bahas bahwa etika itu kita bicara pada individu dan kelompok Perusahaan A dan perusahaan B memiliki mungkin nilai-nilai kebaikan dan keburukan yang berbeda Contoh yang sederhana untuk membuka kita pola berpikir adalah Ketika kita bicara misalnya seorang staff Seorang staff yang ingin melaporkan hasil kerja, progres kerjanya Atau dia pengen untuk melakukan, meminta izin, izin atau cuti Nah, kepada atasannya Nah, ada di perusahaan A Bahwa karyawan tersebut ketika ingin memberikan report atau meminta izin Dia harus directly langsung face to face dengan atasannya Dia harus buat janji, kapan bisa ketemu Nah, kemudian di jam yang ditentukan dia harus datang Dan dia harus mengutarakan maksudnya untuk izin cuti atau memberikan progres laporannya Nah, itu adalah nilai kebaikan yang dianggap atau yang dianggap di perusahaan A Tentunya belum tentu akan sama dengan perusahaan B Di perusahaan B mungkin hal tersebut tidak terlalu harus seperti itu Nah, bahkan itu mungkin merepotkan atau mengganggu Ketika harus bertemu atas atau atasannya merasa terganggu Ketika harus bertemu secara khusus untuk karyawannya Cuma hanya menerima report atau merespon izin atau cutinya Kadang itu bisa disampaikan by email saja itu udah merupakan oke Berarti itu baik gitu ya Nah, kalau itu dilakukan di A Belum tentu Atasannya akan setuju bahwa ini apa nih? Nggak eh, nggak sopan nih Harus ketemu saya langsung untuk report Untuk minta izin dan seterusnya Nah, nilai-nilai kebaikan di perusahaan A dan B aja sudah berbeda Nah, disitulah serunya ketika kita bicara bahwa unsur etika Di dalam pengendalian hasil tindakan personil ataupun budaya Ya Nah, sebelum kita masuk lebih detail kasus-kasus apa aja Di dalam pengendalian manajemen yang terkadang etika Kita harus mengenal model-model dari etika Nah, model yang pertama adalah model utilitarianisme Yaitu adalah model etika yang menjelaskan bahwa Kebaikan itu dianggap oke, baik gitu ya Apabila membawa dampak positif bagi semakin banyak orang Jadi, semakin banyak orang yang menerima manfaat dari sebuah kebijakan, keputusan Itu dikatakan beretika Karena yang diukur adalah hasil Hasil dari kebijakan, hasil dari tindakan itu Semakin banyak orang yang menerima manfaat dari tindakan atau kebijakan itu Itu dikatakan beretika Ya Saya ambil satu contoh Kayak di sekitar bulan April Ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19 Banyak perusahaan kebingungan untuk melakukan pembayaran goji bagi karyawannya Ya, mungkin mulai dirasakan dari Maret, April, dan bahkan mungkin bulan Mei saat ini Nah, perusahaan itu tidak bisa beroperasi secara normal Karena ada kebijakan PSBB Otomatis, income mereka akan terpengaruh Ya, bukan hanya laba ya Kita belum ngomong laba Pemasukan mereka pun akan terpengaruh Akhirnya, cash flow mereka terpengaruh Nah, kalau ini terus berlanjut Dan perusahaan harus membayar gaji mereka full Dari bulan Maret, April, Mei, ataupun Juni Yang mana kondisi pandemi ini kita belum tahu kapan akan membaik Otomatis perusahaan akan tutup setelah itu Nah, sejak bulan April ini banyak perusahaan mengambil sikap Untuk melakukan pembayaran karyawan itu Mungkin sekedar hanya 75%, 50%, bahkan hanya 30% Kalau kita menilai ini sebagai benar atau salah Nah, tentunya sangat sulit Menurutkan aneh undang-undang Otomatis tidak boleh sebuah perusahaan itu tidak membayar gajinya full Sesuai dengan apa yang dikerjakan karyawan Atau apa yang sesuai dengan surat kontrak dari karyawan tersebut Tetapi dengan adanya pengurangan pekerjaan Atau mungkin ada pekerjaan di rumah Work from home Atau mungkin banyak karyanya di rumah Itu menjadi pertimbangan baik atau buruk jadinya Kalau perusahaan memaksakan untuk membayar dalam bulan April itu secara full Bisa saja After Juni mereka sudah bulung tingkat dan mereka tidak bisa beroperasi Otomatis belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang di perusahaan tersebut Harus diberhentikan karena perusahaan tidak mungkin berlanjut kembali Tetapi atas kepertimbangan tersebut mengenai baik atau buruk Kita sulit menilai Bagaimana nih kalau perusahaan yang membayar hanya 75%, 50%, 30% Sesuai dengan kesanggupan Bahkan ada karyawan yang dirumahkan itu tidak dibayar Sampai dengan perusahaan beroperasi lagi Kalau menilai hal itu tidak bisa benar atau salah Tapi kita berbicara unsur kebaikan Nah, semakin banyak nilai positif atas sebuah keputusan yang diambil Itu beretika menurut utilitarianisme Jadi, kalau kita menilai apakah perusahaan beretika ketika melakukan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan standar pada umumnya Ya, tergantung apa tujuan, progress goal dari perusahaan tersebut Ketika dia ingin mempertahankan perusahaannya Sehingga after nanti masalah ini berlalu Ya, pandemi ini bisa selesai Di bulan Juli, Agustus, September Dan seterusnya perusahaan bisa langsung berjalan kembali Otomatis Banyak orang yang bisa bekerja Belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang bisa tetap bekerja mencari nafkah Nah, otomatis Kebijakan tersebut dapat kita nilai beretika secara utilitarianisme Oke Nah, yang kedua adalah bicara model etika yang kedua adalah justice Justice atau keadilan Nah, keadilan ini kita berbicara bahwa sebuah tindakan beretika itu Kalau dikatakan memenuhi konsep fairness, keadilan Nah, keadilan itu rumit sekali ya Kalau kita bicara sebuah keadilan itu rumit sekali Apa yang dikatakan adil dalam sebuah perusahaan Apa yang diadakan adil dalam sebuah kebijakan Tentunya harus ada asumsi-asumsi Harus ada pemikiran-pemikiran yang lois yang dapat diterima sebagai sebuah dasar keadilan Nah, kayak tadi kita berbicara Kalau dengan kondisi pandemik sekarang saat ini Ya, perusahaan itu memutuskan bahwa sebagian perusahaan Sebagian karyawan mungkin ada yang dibayar 50% Ada yang sebagian 75% Nah, nggak mungkin semuanya 50% misalnya Karena perusahaan memiliki asumsi-asumsi tersendiri Atau pemotongan terhadap gaji karyawan pun beragam Ya, saya memiliki pengalaman dengan teman yang memiliki usaha Mereka akan memotong karyawan yang upahnya UMR mereka akan bayarkan full Tetapi upahnya lebih dari UMR mereka akan bayar 75% Yang penting jangan sampai di bawah UMR Nah, mungkin level manajer atau direksi yang gajinya udah jauh di atas UMR Otomatis mereka akan dipotong mungkin 50% Atau bahkan mereka akan dibayar 2 bulan ini sebesar UMR Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai kajilan Tergantung pola asumsi apa yang mendasari Dan apa yang logis menjadi dasar pertimbangan Itu kan dikatakan adil Nah, termasuk juga apa? Ketika kita bicara jam kerja Jam kerja untuk karyawan umumnya ada 8 jam dalam 1 hari Ya, 8 jam dalam 1 hari Karyawan itu masuk harusnya jam 8 sampai jam 5 misalnya Tetapi, untuk beberapa perusahaan tertentu Untuk level staff, mereka harus sesuai dengan waktu Karena pekerjaan mereka sudah teratur Tetapi untuk level supervisor, mungkin manajer ataupun direksi Mereka tidak memiliki jam kerja Tetapi tanggung jawab mereka akan lebih besar dari 8 jam tadi Bisa aja mereka mulai masuk kantor, ada jam 12 siap Tapi tanggung jawab mereka untuk melakukan proses penilaian, pemeriksaan itu bisa sampai jam 12 malam Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa Eh, manajer saya aja jam kerja yang tidak jelas Nah, belum tentu Karena terkadang mereka punya tanggung jawab yang berbeda Dibandingkan dengan level staff Nah, maka ketika kita bicara sebuah aspek justice atau keadilan Mana yang dikatakan beretika atau tidak Itu kita harus menilai pada asumsi-asumsi dan nalar logis yang mendasarinya Termasuk juga dengan kenaikan gaji, penentuan bonus Nah, itu juga harus berlandaskan pada alasan-alasan logis Nah, kenaikan gaji mungkin bagi level-level Kita kan nggak bisa Misalnya kenaikan gaji itu mungkin merata 6-7% Belum tentu sama Nah, terkadang mungkin level yang staff Mereka naiknya bisa 6% atau 7% Tetapi level manajer atau direksi naiknya cuma 2% Nah, tetapi level manajer atau direksi mereka memiliki tambahan Reward berupa bonus apabila KPI-KPI mereka tercapai Mungkin di level staff tidak mendapatkan bonus yang sebesar manajer atau direksi Nah, hal-hal ini yang harus dipahami bahwa Tidak semua sistem dalam perusahaan yang namanya adil itu adalah sama rata Ada pertimbangan asumsi-asumsi yang mendasari Namun harus dapat diterima secara logis Sehingga semua pihak memahami bahwa kebijakan tersebut adalah adil Kemudian model yang berikutnya adalah Right and obligation atau right and duties Hak dan kewajiban Hak bagi seseorang merupakan kewajiban bagi orang lain Termasuk sama kewajiban bagi orang tersebut merupakan hak bagi orang lain Nah, contohnya adalah ketika kita bicara physical arrangement di dalam kantor Mungkin di kantor kita misalnya bekerja mereka memiliki bilik-bilik sekat-sekat tersendiri Bahkan kalau manajer direksi mereka memiliki ruangan tersendiri Nah, itu merupakan bagian daripada right and obligation Mereka memiliki tuntutan pekerjaan yang mana mereka harus tetap menjaga independensi Kerahasiaan data perusahaan, integritas Nah, tentunya mereka juga harus mendapatkan hak tempat bekerja atau fasilitas bekerja yang nyaman bagi mereka Contoh lain adalah ketika misalnya karyawan-karyawan yang muslim diberikan kesempatan istirahat lebih panjang Kalau mereka misalnya bekerja dari jam Nah, istirahat jam 12 sampai jam 1 Kalau yang muslim mungkin jam 11 sampai jam 1 Nah, jam 11 sampai jam 1 itu Mereka punya hak untuk mendapatkan istirahat lebih panjang Tapi mereka juga punya kewajiban Mungkin pulangnya lebih sore Kalau yang non muslim jam 5 mereka jam 6 untuk hari jump out Nah, itu adalah bagian contoh daripada right and obligation Jadi ketika right and obligation kita bicara hak dan kewajiban Nah, sama seperti yang kalau secara basic Ketika karyawan melakukan tugas fungsinya sebagai karyawan tersebut Baik itu level staff, supervisor, manager, direktur Dan mereka sudah mengerjakan pekerjaannya Mencapai KPI-KPI perusahaan Otomatis mereka berhak atas gaji yang layak Gaji yang tempat waktu Itu merupakan bagian dari right and obligation Nah, tentunya semua aspek-aspek itu Harus ada dasar-dasar yang melandasi Harus ada perbincangan atau negosiasi Dan perusahaan pun harus menginformasikan Dan karyawan pun harus bisa menerima kondisi-kondisi tersebut Karena itu di luar batasan-batasan benar atau salah Tetapi baik atau buruk Jadi keputusan yang diambil perusahaan ini bukan masalah benar-salah Tapi baik atau buruk Nah, keputusan-keputusan yang diambil karyawan pun bukan masalah benar-salah Tetapi baik atau buruk Untuk bagi dirinya dan bagi untuk progres perusahaan Itu merupakan bagian dari right and obligation Nah, kemudian juga mengenai VIRTU Nah, VIRTU itu adalah model etika yang keempat Yaitu adalah etika profesi Artinya, kalau kita sebagai diakuntan Misalnya, mereka memiliki etika profesi akuntan Untuk menjaga privacy client, independensi, integritas mereka Nah, itu merupakan bagian dari VIRTU Nah, di dalam dunia kedokteran, hukum, dan segala macam Mereka juga punya etika profesi Nah, kalau kita bawa dalam scoop yang lebih sederhana Kita juga punya etika kita sebagai karyawan di kantor Bagaimana kita memiliki integritas dalam bekerja Kita juga memiliki sikap-sikap profesional Kita juga punya loyalitas kepada company kita Dan kita punya courage, semangat Semangat untuk bangun bersama-sama Menjadi bagian dalam sebuah organisasi Itu merupakan etika VIRTU Jadi, kalau kita menjadi bagian dalam sebuah organisasi Kita nggak bisa hanya mementingkan diri kita sendiri Ketika teman kita dari divisi lain membutuhkan bantuan Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan bagian saya Itu bukan tugas saya Tidak bisa Kita harus saling membantu Itu namanya courage Adanya semangat untuk saling membantu Bahwa ini adalah bagian bersama Nah, itu kita tidak bicara benar-benar Salah ketika kita harus membantu orang-orang yang Wah, itu tidak benar Ya, tergantung pada batasan-batasan tersentuh Walaupun kita mungkin membantu pada sesuatu yang sifatnya private Pribadi Untuk membantu pekerjaan-pekerjaannya Sifatnya tadi Memiliki esensi data-data pribadi Kita bisa membuat batasan-batasan Bahwa ada hal yang kita tidak tahu Dan kita tidak perlu tahu Tetapi kita tetap bisa membantu Nah, itulah bagian dari courage Nah, itu adalah etika yang keempat VIRTU Yaitu etika terkait dengan keprofesian kita Bidang profesi kita Nah, saya tambahkan satu namanya etika egoisme Etika egoisme adalah sebuah tindakan itu akan dikatakan baik Apabila memberikan dampak manfaat bagi pribadi Nah, pribadi ini bisa individual, bisa juga perusahaan Nah, semakin tindakan atau keprofesian itu membawa dampak positif bagi individu Maka itu dikatakan beretika Menurut etika egoisme Jadi kalau orang curang Orang yang bersikap tidak baik, tidak fair Menurut masyarakat Tetapi kalau tidak dari etika Bisa jadi baik juga ya Bagi individunya Nah, itu etika egoisme Nah, kita ambil contoh misalnya Kalau kita melihat bahwa Karyawan Karyawan yang mungkin selalu Maunya mengerjakan apa yang menjadi bagian dia Pulang tepat waktu Tidak mau pusing dengan orang lain Tidak mau pusing dengan karyawan lain Tadi menurut VIRTU mengatakan apa? Bahwa itu tidak beretika Tetapi Kalau etika egoisme Dia bisa frontal mengatakan bahwa itu beretika Karena Itu mendatangkan kebaikan bagi saya Saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya Apa yang menguntungkan saya Dan apa yang memberikan nilai lebih bagi saya Itu akan saya kerjakan Selebih tidak Nah, itulah yang dimaksud pertentangan dalam etika Nah, jadi etika itu bisa menimbulkan pertentangan Karena apa? Kita punya banyak sekali model etika Tergantung kacamata mana yang kita mau pakai Sudut pandang mana yang kita mau lihat Itu kita bicara pada ranah etika Tadi kan saya sudah jelaskan ya Bahwa ketika karyawan itu hanya mau mengerjakan bagian dia Sesuatu yang menguntungkan bagi dia Atau sesuatu yang sebenarnya dilihat atasan pada dia Dan itu positif Dia mau kerjakan Selebihnya dia tidak mau Nah, itu tidak salah juga Menurut etika egoisme Ya Berarti itu bisa saja dikatakan baik Kenapa? Baik buat dirinya Ya Kemudian juga misalnya perusahaan itu juga melakukan eksploitasi terhadap karyawan Dengan cara apa? Dengan cara memasang target yang terlalu tinggi Sehingga karyawan diharapkan terus Kerja keras luar biasa untuk menghasilkan income bagi perusahaan Menghasilkan hal positif buat perusahaan Produktivitas meningkat Tetapi yang memasang setting target itu dia tahu Wah ini tidak mungkin karyawan saya bisa capai Tidak mungkin target penjualan akan tercapai sekian Tidak mungkin target efisiensi akan tercapai sekian Sehingga mereka tidak akan pernah dapat reward Nah, dari hal itu kita melihat bahwa adanya sebuah etika egoisme Kita tidak bisa bilang benar-benar salah Kenapa? Orang saya yang punya perusahaan Saya misalnya adalah seorang manager atau direksi yang menentukan kebijakan Automatically saya punya kewenangan di dalam menentukan target Tetapi target yang tadi yang dipasang terlalu tinggi Atau yang tidak mungkin tercapai Itu adalah hal yang tidak etis Tidak baik Kenapa? Karena berarti kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak mungkin bisa menguntungkan orang lain Hanya menguntungkan kita Atau perusahaan yang mungkin mengganti bahan baku komponen material Yang mana dia informasikan kepada publik, pelanggan gitu kan Bahwa ini loh bahan baku yang kita gunakan Bahan baku berkualitas baik dan seterusnya Tetapi sebenarnya kita dalam kegiatan produksinya Menggunakan bahan baku yang kualitasnya lebih rendah Karena tujuannya untuk mencari harga yang lebih rendah, profit lebih tinggi Nah informasi yang disampaikan tersebut tentunya Memberikan image positif buat perusahaan Tetapi perusahaan tidak memberikan sesuatu yang positif bagi mereka Nah otomatis itu juga bagian dari etika egoisme Contoh lain adalah ketika Misalnya perusahaan itu berupaya Menggunakan dalih donasi Untuk meningkatkan penjualan Apabila Anda membeli produk kami Automatically Berarti Anda berkontribusi dalam kegiatan sosial kami Dan seterusnya Nah mungkin uangnya dikumpukan memang benar di kegiatan sosial Tetapi tergantung Tergantung daripada niat dari perusahaan tersebut Jangan-jangan motif donasi tersebut adalah Bertujuan untuk branding dan meningkatkan penjualan Nah jadi itu tidak masalah benar atau salah Mungkin secara benar-benar Saya menjual satu produk 10 ribu Anda berkontribusi seribu untuk kegiatan donasi Saya tidak memanipulasi seribu pun Ketika dari total penjualan itu Akan kita sumbangkan 100% Seribunya tadi ya Kita sumbangkan full tanpa kita ambil untuk keuntungan kita Tetapi kalau maksudnya donasi tersebut adalah Membranding Dan juga maksud donasi tersebut adalah Untuk meningkatkan penjualan semata-mata Automatically itu adalah bagian dari tindakan yang tidak beretika Mungkin bukan tidak benar Benar saja orang saya tidak mengambil uangnya kok Saya tetap salurkan kampanye menjadi janji saya Tetapi Tidak baik Karena apa? Motifnya adalah branding dan meningkatkan sales atau penjualan Oke Nah jadi ada 5 model etika yang tadi saya introduce Yang pertama adalah egoisme Utilitarianisme Justice Right obligation Dan virtue ya Ada 5 konsep itu yang harus kita pahami Dan kita harus banyak explore lagi Baca lagi mengenai model-model etika Nah kalau kita kaitkan dengan sistem pengendalian manajemennya Ada 4 kan Pengendalian hasil Nah tadi Ketika kita bicara pengendalian hasil Ketika bicara tentang baik atau buruk Ya tadi salah satu penentuan ukuran Kan ada apa? Dimensi Ukuran Target Dan reward Nah Itu harus dipertimbangkan bahwa Bukan hanya nilai-nilai kebenaran Tetapi juga kita mempertimbangkan Ada gak nilai-nilai kebaikan Yang saya pernah jelaskan sebelumnya pada video yang lain Mengatakan ketika target itu tidak dapat tercapai Sebenarnya itu bagian dari dismotivasi Nah sehingga Kalau kita menentukan target Dan kita bagaimana menentukan reward Bagi karyawan yang kecil Divisi yang kecil Otomatis itu adalah Contoh bagaimana Sebuah keputusan Sebuah kebijakan yang beretika Nah di sisi lain adalah Manager misalnya Kalau kita pahami Kan salah satunya adalah Pra-manager itu adalah Memaksimalkan sumber daya yang memiliki perusahaan Ya kalau chapter-chapter sebelumnya Kita pernah belajar Terkait dengan bagaimana Adanya Nyopik Masalah nyopik Nah manager ini tahu nih Bahwa saya diukur Berdasarkan apa? Berdasarkan target ROI Return on investment Otomatis di masalah nyopik itu dijelaskan Ketika Adanya return on investment Sebagai pengukuran satu-satunya Atasan kepada bawahan Maka bawahan itu Manager divisi Ya Akan berupaya untuk Mengabaikan potensi-potensi Jangka panjang perusahaan Sehingga kalau ada sesuatu yang menguntungkan perusahaan Namun di jangka panjang Dan tidak menguntungkan di jangka pendek Akan menurunkan Apa? Menurunkan penilaian kinerja terhadap dirinya Dia tidak akan ambil Nah ini Ini kita tidak masuk pada rana benar Salah Tapi kita masuk baik atau buruk Nah tentunya problem etika itu muncul di situ Saya harus kayak apa nih? Ada sebuah potensi Yang bisa saya ambil Untuk jangka panjang perusahaan Ada sebuah investasi Yang bisa saya usulkan kepada atasan saya Dan itu akan mendawa dampak panjang bagi perusahaan Tapi saya tidak mau lakukan Kenapa? Karena pada tahun ini Saya akan kalah sain dengan departemen lain Saya akan kalah dengan divisi lain Otomatis saya tidak akan ambil Nah berarti ada yang apa namanya Informasinya tidak seimbang ya Tidak arm slang transition istilahnya Manager akan tahu lebih banyak sebenarnya Tentang apa yang dia dapat kerjakan Divisinya dapat capai Tetapi dia tidak mau ungkap Kalau dia tidak menguntungkan bagi dia Masuk ranahnya adalah etika Maka dari awal tadi saya katakan Kalau kita bicara masalah etika Dalam sistem pengendalian manajemen Kena banget Karena apa? Kita bicara human behavior di sini Oke Nah itu pengendalian hasil Nah dalam pengendalian hasil juga Kita bisa bicara banyak Misalnya budget risk lag Nah budget risk lag itu juga bagian Dalam pengendalian hasil ya Contohnya Ketika manajer penjualan itu harus mengetel target Apa yang dia bisa capai Di dalam target tahun 2021 Tahun depan Misalnya Mungkin Dia yang tahu banget tadi informasi Ingat Pasti dalam perusahaan itu ada yang namanya Conflict of interest Nah transaksi informasi itu Tidak mungkin pernah sama Tidak mungkin amslang transaksi Tentunya Semakin bawa level Daripada organisasi Mereka akan lebih bersentua dengan user Mereka akan lebih banyak tahu sebenarnya Nah Si manajer ini Membawahi divisi yang penjualan ini Dia akan tahu sebenarnya Bagaimana sih Anak buahnya bisa mencapai Hasil di tahun depan Atau apa yang dapat dia capai Sebagai kinerja di departemennya Nah Dia akan pasang target Targetnya dia Umumnya Dia akan mencari target yang Achievable Nah Ya achievable ya pasti Karena apalagi ingat target yang achievable Otomatis adalah yang memotivasi Tapi dibalik Maksud daripada target achievable itu Dia berupaya untuk apa Mudah Sehingga Pasti tercapai Nilai saya bagus Pasti nanti kayak BISL lengkap Atau mungkin Pasti saya akan dapet reward lagi Atau mungkin saya akan unggul Daripada divisi lain lagi Karena dia akan berupaya Bagaimana memasang target tadi yang Yang sebenarnya udah pasti tercapai Atau ketika kita bicara Pengajuan budget Nah pengajuan budget juga sama Kadang-kadang departemen produksi Departemen Pokoknya berhubungan dengan pengeluaran ya Departemen produksi Kemudian Departemen HRD Mungkin ada departmentum maintenance Nah mereka berupaya untuk apa Memark up biaya Anggaran rencananya di masa depan Kenapa Untuk memberikan kelonggaran pada masa depan Ketika memang mereka Biayanya lebih tinggi Mereka tidak keluar dari budget Sehingga apa Mereka dikatakan berhasil untuk memaintain Berhasil untuk menciptakan efisiensi Itulah celah-celah yang namanya budgetary slide Di dalam pengendalian hasil Kemudian masuk lagi ke dalam pengendalian tindakan Misalnya Pengendalian tindakan paling gampang Kita kasih contoh deh Tentang rana etika Karyawan yang masuk jam 8 pagi Punggungan jam 5 Nah ketika mereka selalu masuk Gak pernah tolak Pulang sama tepat waktu Itu adalah karyawan benar Tapi apakah etika atau tidak Kita harus cek dulu loh Baik atau buruk Itu kita harus dicek Benar atau salah Sudah pasti benar Dia masuk jam 8 Kuangnya nih Sesuai dengan standarnya Nah Tetapi kalau di kantor mereka mungkin mengerjakan Pekerjaan lain Ya mungkin mereka punya pekerjaan lain Mereka kerjakan di kantor Mereka mungkin menggunakan waktu kerjanya untuk main game Mereka menggunakan waktu kerjanya untuk menggunakan Fasilitas kantor Internet kantor Atau mungkin mereka harus masuk Di saat yang sebenarnya gak harus masuk Cuman karena menggunakan wifi kantor Untuk download film Download game Nah itu kan akan menimbulkan pemborosan bagi perusahaan Nah hal-hal itu dikatakan Benar sebenarnya Dia bisa masuk kantor tepat waktu Mungkin dia mengikuti ketentuan kantor Untuk lembur Untuk masuk di hari Sabtu Tapi apa yang dia lakukan Itu gak baik Tidak beretika Nah jadi kalau saya katakan bahwa Itu etika apa itu? Egoisme ya Berarti egoisme bagi si individu sebenarnya Nah jadi kalau kita bicara masalah Pengendalian tindakan Itu juga harus hati-hati Pengendalian itu kita harus lihat Benar-salah bagi karyawan Mungkin benar Tapi yang belum tentu Itu salah satu contoh dari Pembatasan perilaku Atau mungkin lagi Kalau kita contohkan tadi ya Penggunaan Kita jam kerja masuk tepat waktu Penggunaan wifi di kantor Untuk kepentingan individu Karena kantornya mungkin wifi unlimited Otomatis sebenarnya dibanding kita pakai kuota Jadi kita bisa menggunakan untuk Aktivitas kita juga orang unlimited gitu kan Nah kadang-kadang hal lain yang sederhana lagi Kita bicara tentang ketiga adalah Ketika misalnya kita mau pulang kantor nih Kita mau pulang kantor Sebelum pulang mungkin kita mengisi Botol air minum kita untuk dibawa pulang Untuk kita minum dalam perjalanan Nah itu Ranah etika lagi itu bicara Kenapa? Karena otomatis sebenarnya air di kantor itu digunakan Untuk karyawan bekerja di kantor Dan dia membutuhkan minum Disetiakan oleh kantor Tetapi kalau setiap hari kita membawa pulang minuman itu Ke rumah Mengisi botol lus Kita pulang Nah sebenarnya itu tidak dalam penggunaan semestinya Seharusnya kan? Nah tetapi itu hal yang kita anggap Ya udahlah lazim Maksudnya cuma satu botol Dan kita bayangkan Satu botol Satu orang Kita punya seribu karyawan Dan mereka ambil satu botol lus Belum pulang Nah apa yang terjadi bagi perusahaan? Nah itu masuk kerana etika Balik lagi kepada individu kita Nah ketika bicara etika Human behavior tadi Oke Nah itu di dalam pengendalian tindakan Nah mungkin juga apa? Di dalam pengendalian tindakan Ada kolusi Misalnya Kolusi itu misalnya dalam arti Kita memiliki tender Dan kita mungkin di bagian purchasing Nah Misalnya Kita dapat Sedikit bagian lah dari vendor kita Ya membagi uang mungkin Atau membagi produk barang Dan ataupun Entertain dan sesuatu Nah untuk memenangkan tender Mungkin ya secara alih-alih bahwa Itu diberikan untuk kita pribadi loh Karena dia ucapan terima kasih mungkin Dan seterusnya Nah itu rana etika Nah bagaimana kita? Bingung kalau kita laporkan Nah toh Cuma mungkin Makanan, roti Atau dia memberikan sebuah entertain bagi kita Nah Hal itu masuk ke rana etika Bagaimana kita sebagai bagian dari organisasi Bertindak etis ya Atau dia memberikan uang misalnya Nah hal itu yang harus kita masukkan Dalam pertimbangan etika Bukan masalah benar-salah Karena dia tidak menyuap Mungkin memang artinya itu adalah Ucapan terima kasih dari vendor kita Karena dia menang tender Dan mungkin kita cukup komunikatif Dengan dia Dan maksud daripada vendor itu Bukan untuk menyobok Tapi untuk memiliki sebuah ucapan Terima kasih Nah itu bagian lananya etika Nah Itu dalam pengendalian tindakan Dalam pengendalian personil Dalam pengendalian personil Contohnya misalnya melakukan Tadi Kita mendahulukan kerabat kita Teman kita Relasi kita Dengan Submit CV mereka Karena mereka butuh kerja Sedangkan yang lain kita abaikan Walaupun memang orang-orang tersebut kompeten Misalnya kita sudah menyaring lima nih Kita sudah menyaring lima Dan lima ini gak ada yang kita kenal sama sekali Kita mungkin di bagian HRD gitu ya Gak ada yang kita kenal sama sekali Eh karena ada kenalan Dari karyawan kita Relasi Mungkin manager Atau bagian staff Yang punya rekomendasi Akhirnya dari yang diseleksi lima Jadi enam Nah Sebenarnya gak menyalahi Neman-eman ini masuk dalam seleksi Dan akhirnya mungkin lulus Nah permasalahannya tadi Ketika kita Mengambil rekomendasi orang lain Yang kita kenal Untuk masuk dalam proses seleksi Itu etis atau tidak Banyak perusahaan mengatakan bahwa Ya itu etis lah Karena Saya dapat rekomendasi Tentunya dia punya nilai plus Jadinya punya nilai lebih Nah akhirnya apa Beredar kan rumor Di tengah masyarakat saat ini Ketika mencari kerja Nomor satu Pentingnya adalah Kita punya relasi Mengalahi kompetensi gitu ya Yang gak salah juga Kita bingung loh Kalau dikatakan Sebenarnya relasi Atau kompetensi Yang penting Nah Bukan ranah hukum Benar salah Tapi baik buruk Nah Banyak perusahaan yang mengambil karyawannya Atas dasar rekomendasi Yang gak problem Ya kan Kita bisa mengatakan Itu beretika Tapi sisi lain Kita bisa mengatakan Itu tidak beretika Karena berdasarkan rekomendasi Memiliki nilai lebih Ketimbang Peluang orang yang Tidak punya Nah Bagian dari Pengendalian personil Nah kemudian juga Ada pengendalian budaya Pengendalian budaya Tadi salah satunya Physical arrangement Itu bagian etika Dalam perusahaan Kemudian kita bicara etika Dalam pengendalian Budaya Saya ambil satu contoh Misalnya Ketika kita karyawan Sebuah perusahaan Atau kantor Biasanya harusnya Kita menggunakan seragam Di kantor Tapi kalau kita keluar kantor Dan pulang kantor Sebenarnya kita mengganti Seragam kita Atau menggunakan jaket Memang sih tidak ada Mungkin tidak ada regulasi Tertulis ya Bahwa Kita harus mengganti Seragam kita Ketika meninggalkan Tempat kerja Tapi kita harus Menilai ini Bagian dari baik Buruk Tadi etika Kenapa? Karena pada saat kita Menggunakan seragam kantor Di luar Berarti kita Representatif Dari perusahaan Terkadang mungkin Ada sikap Tindakan ucapan kita Yang tidak senonor Dan dengan orang lain Otomatis itu Membuat image Perusahaan yang negatif Nah Itu bagian dari Etika Dalam pengendalian budaya Banyak perusahaan Yang mewajibkan Karawannya ketika Meninggalkan tempat kerja Harus menggunakan jaket Atau mengganti baju Karena tadi Karena mencegah Hal-hal yang tidak diinginkan Terkait dengan Pengendalian budaya Apalagi permasalahan Dalam manajemen Terkait dengan Etika Tadi sudah ya Bajut rislek Earning manajemen Juga sama Earning manajemen Itu juga merupakan Bagian dari Etika Nah kenapa? Karena Ketika perusahaan Melakukan Earning manajemen Baik itu Maksimalisasi laba Minimalisasi laba Take apart Ataupun Income smoothing Itu adalah bagian Daripada Etika perusahaan Etika manajemen Etika direksi Karena Apa yang dilakukan Kita harus lihat Bukan masalah Benar-salah Kalau benar-salah Sudah banyak Diatur Melalui apa? PSA ke Undang-undang perpajakan Tenaga kerja Dan seterusnya Tetapi ketika Kita mengambil Celah Yang mana Tidak melanggar Undang-undang Namun celah tersebut Kita manfaatkan Sebagai bagian Dari earning manajemen Secara benar-salah Kita tidak masalah Tapi baik Buruk kita meninjau Kembali Ketika perusahaan Melakukan Strategi Income smoothing Nah Biar apa? Biar mereka lebih stabil Dalam pembayaran pajak Dan seterusnya Mereka melakukan Tax management Untuk keberlangsungan Jangka panjang Perusahaan bisa Going concern Bisa saja Dinilai beretika Secara utilitarianisme Gitu kan Nah Tapi belum tentu Itu akan Dianggap beretika Dengan yang lain Gitu kan Dengan model etika yang lain Saya right and obligation Belum tentu setuju Kenapa? Dalam right and obligation Perusahaan punya hak Perusahaan juga punya kewajiban Untuk Mengungkapkan informasi Yang real Yang sesungguhnya Tanpa ada bagian Dari earning management Bisa saja itu merupakan Bagian yang Frontal Utilitarianisme Di dalam Earning management Apalagi yang ketiga Mungkin saya bisa Paparkan tadi Budget risk lag ya Itu salah satu masalah lain Dalam pengendalian Yang terkait dengan etika Earning management Kemudian 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 juga adalah Bagaimana penciptaan Pengendalian terlalu ketat Itu juga kadang-kadang Membingungkan Dalam ranah etika Misalnya Di dalam perusahaan Itu CCTV Dimana-mana Bahkan sampai Di depan pintu toilet Depan pintu masuk kantor Pintu keluar Layar kerjanya Si karyawan pun Bisa dipantau oleh Supervisor atasan Tujuannya baik Biar kita bisa pantau Apa yang di dokumen karyawan kita Tetapi Itu masuk lagi ranah Etika Bukan masalah benar-salah Kita berharap Karena kita melakukan Sesuatu yang benar Tetapi baik atau buruk Itu pembahasan etika Pembahasan yang terpisah Sebenarnya Ya Walaupun itu Tergabung case-nya Tapi itu masalah yang terpisah Karena tadi Kita pasang CCTV Dimana-mana Bahkan mungkin di toilet juga Di luarnya ya Misalnya Di pintu keluar Masuk kantor Di laptop Setiap karyawan kita Bahkan melalui internet Dia bisa melihat Apa saja yang dikerjakan Karyawan Nah Tetapi Apa benefit Apa nilainya Yang Pengen diambil oleh Perusahaan Dari karyawan tadi Nah itu masuk ke dalam Etika Terus bagaimana Etika tersebut Bisa menjadi nilai-nilai Dipahami secara bersama-sama Dalam sebuah perusahaan Etika itu akan menjadi manfaat Atau Dapat dipahami secara nilai Kebaikan bersama Kalau pertama Ya perusahaan itu harus Menyetel Sebuah Standar etika Kita sering sebut dengan Code of conduct Ya Kode etis perusahaan Bukan itu doang Gak cukup sampai disitu Kita masuk ke tahap kedua Ada prosedurnya Bagaimana langkah-langkah Dalam kode etik tersebut Bahkan kalau bisa Clear jelas Reward punishment-nya apa Kode etik biasanya Hanya berupa Standar acuan yang BC Diturunkan dalam Prosedur-prosedur Kemudian ada reward punishment-nya Maka kalau perlu apa Ada training-nya Dalam pengendalian personil Itu ada training Ada training bagaimana Etika itu bisa diterapkan Bisa dijalankan Oleh karyawan Dalam perusahaan Baik dalam segala level Level Staff, supervisor, manager, direksi Mereka bisa menjalankan Prosedur-prosedur Etika Sebagai langkah-langkah Strategis mereka Ya Ada reward-nya nanti Ada punishment-nya Nah yang ketiga Adalah adanya Tone of the top Seperti balik Memulai Bahwa Pentingnya Peran Manajemen puncak Untuk menjadi Role model Bagi karyawan di bawahnya Itu merupakan Hal yang sangat penting Kenapa? Karena disitulah Kita akan memberikan Menyontoh Bagaimana pimpinan kita Ketika dia melakukan Sesuatu yang Sesuai dengan Etika yang diakut Etika yang dikendakinya Maka seluruh Organisasi akan Berjalan mengarah ke sana Dan yang keempat Mungkin saya tambahkan Adanya komunikasi Yang jelas Komunikasi yang jelas Kenapa? Rana etika adalah Rana baik dan buruk Setiap orang Punya nilai-nilai Kebaikan Yang kita tidak bisa Klaim itu salah Kenapa? Kebaikan bagi seseorang Itu belum itu baik Bagi orang lain Bagi orang lain itu jelek Bagi kita itu baik Nah sehingga komunikasi Itu sangat penting Setarakan Setarakan komunikasikan Apa yang menjadi Tujuan perusahaan Strateginya Kemudian kode-kode etik Sebagai bagian Dalam pengedalian Budaya perusahaan Kita harus Tadi kan Kalau di tahap kedua Kita sudah Sosialisasikan Ada standar prosedur Ada reward punishment Kita juga perlu tahu Bagaimana tanggapan Dari individu Sebagai bagian Orang dalam Organisasi tersebut Menanggapi Etika tadi Karena apa? Dasarnya etika Setiap individu Setiap kelompok Setiap komunitas Berbeda-beda Sehingga Perlu Adanya Sosialisasi Perlu Adanya Komunikasi Nah Itu adalah Memerupakan Pembahasan kita Di etika Begitu banyak Contoh yang terjadi Dalam perusahaan Begitu banyak Keputusan-keputusan Yang kita bisa analisis Dari sudut pandang Etika Ketimbang kita Lihat dari sudut pandang Benar-salah Karena kita Tidak selamanya Bisa bicara bahwa Sebuah aturan itu Akan menjadi guidance Satu-satunya The best guidance Bagi sebuah organisasi Sometimes Dalam pengendalian budaya Ada yang namanya Ethics Ini merupakan Juga pengendalian Yang cukup baik Untuk Membantu Organisasi Bisa mencapai Tujuan Yang diharapkan Dengan adanya Orang-orang Dalam organisasi tersebut Nah demikian Pembahasan saya Terkait etika Nah semoga Dapat dipahami Dan memberikan Nilai tambah Bagi kita semua Kita akan masuk Nanti dalam Pembahasan Yang lain Di dalam sistem Pengendalian Manajemen